Bab 656 Jika Punya Dendam, Segera Balas Sander Ye mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pihak lain akan datang secepat itu. Pada saat ini, suara Pak Udin terdengar di benaknya, Tuan Muda Ye, ini adalah empat jenderal Tao, semuanya master di ranah Sinto, jangan gegabuh. Jenderal Tao. Begitu suara Pak Udin terdengar, waktu dan ruang di depan Sander Ye tiba-tiba terbelah, kemudian empat lelaki tua muncul di depannya. Keempat lelaki tua itu semuanya mengenakan jubah hitam, dan penampilan mereka sangat mirip, seolah-olah diukir dari cetakan yang sama. Empat saudara laki-laki. Keempatnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Pemimpin pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, aku pikir Pak Udin telah memberi tahu kamu tentang saran penguasa istana kami. Tidak tahu apa yang pendapatmu. Sander Ye tersenyum dan berkata, Bolehkah aku menolak? Pemimpin pria berjubah hitam itu mengangguk, Tentu saja boleh, tapi aku tidak menyarankan kamu melakukan ini. Sander Ye tiba-tiba tersenyum dan berkata, Bahkan kalau aku bersedia menjualnya, kamu tidak akan membiarkanku pergi, kan? Pria terkemuka berjubah hitam menatap Sander Ye, dan setelah beberapa saat, dia berkata, Benar. Kalau Sander Ye hanyalah orang biasa, mereka mungkin akan melepaskannya. Tapi Sander Ye bukanlah orang biasa. Begitu orang seperti ini tumbuh dewasa, dia akan menjadi ancaman besar bagi pasar tau. Oleh karena itu, lebih baik membunuhnya. Mendengar perkataan pernimpin berjubah hitam, Sander Ye tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa. Pria terkemuka berjubah hitam menatap Sander Ye, Kamu masih punya satu jalan lagi, itu tergantung apakah kamu bersedia. Sander Ye tersenyum dan berkata, Ceritakan padaku. Pemimpin berjubah hitam berkata, Serahkan jiwamu dan bergabunglah dengan pasar tau. Sander Ye tersenyum, lalu berkata, Penguasa istana kamu cukup bijaksana. Kalau aku bergabung dengan pasar tau, Semua yang ada pada diriku adalah milik pasar tau, Dan aku harus bekerja keras untuk dia. Ide yang bagus. Pemimpin pria berjubah hitam itu berkata dengan tenang. Tapi kamu bisa bertahan hidup, kan? Senyuman Sander Ye berangsur-angsur menghilang. Dia tidak mengatakan omong kosong lagi, Tapi langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempatnya. Dan hampir di saat yang bersamaan, Empat pria berjubah hitam melakukan aksi di waktu yang bersamaan. Bang! Keempat sinar tinju bergabung menjadi satu, Menghancurkan cahaya pedang Sander Ye dalam sekejap, Kemudian Sander Ye dengan kasar mundur hampir 10 ribu kaki jauhnya. Dan di sekelilingnya, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan hancur. Setelah berhenti, Ye melihat lengan kanannya, Lengan kanannya telah terbelah seluruhnya, dan tulangnya terlihat. Sander Ye mendonga dan melihat keempat jenderal tau di kejauhan, Dia merasa sedikit terkejut. Kekuatan keempat orang yang bekerja sama ini memang menakutkan. Sander Ye tidak lagi meremehkan musuh dan berkata dalam hatinya, Maya Ao. Bang! Sinar cahaya keemasan tiba-tiba naik ke langit dari tubuh Sander Ye, Dan seluruh dunia terkena dampak langsung oleh kekuatan ini Dan menjadi ilusi pada saat ini. Setelah bergabung dengan Maya Ao, Aura Sander Ye tiba-tiba melonjak dengan liar, Dan kekuatan yang kuat secara langsung membuat seluruh dunia menjadi ilusi. Melihat pemandangan ini, Keempat jenderal tau langsung mengernyit, Karena aura yang dipancarkan Sander Ye saat ini sudah agak tidak normal. Ini bukanlah aura yang seharusnya dimiliki oleh ranah master langit. Pemimpin pria berjubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh, Jangan gegabuh. Pada saat ini dia juga menemukan ada sesuatu yang tidak normal pada pemuda di depannya. Kalau dia ceroboh, Dia mungkin akan jatuh. Mata Sander Ye perlahan tertutup. Pada saat ini, Dia merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Ini adalah pertama kalinya dia bergabung dengan Maya Ao, Dan dia tidak menyangka kekuatan Maya Ao akan meningkat begitu banyak setelah mencapai ranah leluhur. Sander Ye membuka matanya dan melihat keempat jenderal tau di kejauhan. Tanpa basa-basi, Dia berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh empat jenderal tau. Jip. Saat pedang itu dilepaskan, Seluruh dunia meledak. Mata pemimpin itu tiba-tiba menyusut, Hati-hati. Setelah itu, Mereka berempat mengambil tindakan secara bersamaan. Bang. Saat kekuatan mengerikan meledak, Dalam sekejap, Seluruh dunia hancur dan berubah menjadi gelap gulita, Seperti lubang hitam besar. Segera setelah itu, Sander Ye dan keempat orang itu mulai bertarung dengan ganas. Tapi, Sander Ye masih dirugikan. Keempat jenderal tau ini bekerja sama dan kekuatan yang mereka berikan sungguh menakutkan. Oleh karena itu, Bahkan kalau Sander Ye dan Maya Ao bergabung, Mereka sepenuhnya ditekan oleh mereka. Keempat jenderal tau juga terkejut saat ini, Karena mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka segera tanpa ragu-ragu. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Sander Ye secara langsung, Tetapi mereka tidak mengharapkan kekuatan keempatnya tidak mampu membunuh Sander Ye dengan segera, Tidak hanya itu, Sander Ye juga semakin kuat di setiap pertarungan. Di pagoda, Sony dan Pak Udin juga menyaksikan pertempuran di luar. Pak Udin juga merasa ngeri. Dia menemukan bahwa kekuatan Sander Ye telah meningkat pesat setelah bergabung dengan gadis itu. Pak Udin berkata dengan suara yang dalam, Kalau Tuan Muda Ye mencapai ranah Sinto. Ranah Sinto. Memikirkan hal ini, Ekspresi Pak Udin berangsur-angsur menjadi serius. Kalau Sander Ye mencapai ranah Sinto, Siapa yang akan menjadi lawannya di ranah Sinto begitu dia berfusi seperti ini? Sony juga sedikit terkejut, Dia tidak menyangka Sander Ye bisa bertarung begitu lama dengan empat master yang telah mencapai empat puluh persen keilahian di ranah Sinto. Terlebih lagi, Setelah keempat orang ini bekerja sama, Kekuatan yang mereka keluarkan jauh melampaui ranah mereka sendiri. Tapi Sander Ye bertahan. Dia tidak hanya bertahan, Dia juga semakin dipukul menjadi semakin tangguh. Yang paling penting adalah sejauh ini, Sander Ye belum menggunakan kekuatan kedua garis keturunan tersebut. Kalau dia gunakan, Kekuatannya akan meningkat pesat. Selain itu, Dia tahu bahwa Sander Ye juga memiliki pedang dewa. Di luar pagoda kecil, Pertempuran berlanjut. Saat ini, Pertarungan antara kedua belah pihak sudah sangat sengit. Setelah Sander Ye bergabung dengan Maya Ao, Pertahanan fisiknya langsung berubah drastis. Ditambah dengan kemampuan penyembuhan dirinya yang luar biasa, Gaya bertarungnya saat ini berbeda dari sebelumnya. Gaya permainannya saat ini hanya mempertaruhkan nyawa, Hanya menyerang dan tidak bertahan, Menukar nyawa dengan nyawal. Dia bisa bertarung seperti ini, Tapi keempat jenderal Tau tidak berani bertarung seperti ini, Karena tidak memiliki pertahanan fisik Dan kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa. Justru karena inilah meskipun mereka bekerja sama Untuk menekan Sander Ye, Sander Ye tidak lebih lemah dari mereka Dalaran hal momentum. Pada saat ini, Keempat orang itu secara bertahap menjadi marah Dan mengepung Sander Ye dengan gila-gilaan. Bang! Sander Ye langsung ditolak oleh kekuatan Yang menakutkan. Begitu dia mundur, Pemimpin pria berjubah hitam itu bergegas ke depannya lagi, Tetapi pada saat ini, Jiwa pedang di tangan Sander Ye Tiba-tiba diganti dengan pedang King Suan. Dia menikam dengan pedangnya. Bang! Di depan Sander Ye, Kekuatan mengerikan hancur. Kemudian, Pria berjubah hitam yang memimpin langsung terlempar. Saat dia terbang, Tubuhnya mulai retak dan darah berceceran. Bukan hanya dia, Tiga pria berjubah hitam lainnya juga sedang kebingungan saat ini. Apa yang terjadi? Kamu melihat pria berjubah hitam di kejauhan, Yang tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Salah satu pria berjubah hitam tiba-tiba berkata dengan kaget, Pedang itu, Hati-hati. Begitu dia selesai berbicara, Sander Ye bergegas menuju pemimpin pria berjubah hitam. Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah drastis Dan dia dengan cepat mengulurkan perisai kuno emas di depannya, Yang kemudian terkoyak-koyak oleh pedang kingsuan Dan segera setelah itu, Kepala pemimpin berjubah hitam melesat ke langit dengan pilar darah. Di penggal kepala, Melihat pemandangan ini, Tiga pria berjubah hitam yang tersisa terpaku di tempat mereka berada, Tetapi segera, Mereka tiba-tiba terbangun karena Sander Ye sudah membunuh orang. Mereka bertiga berbalik dan ingin melarikan diri. Saat mereka melihat pemimpin mereka dibunuh, Mereka tidak lagi berpikir untuk bertarung. Tapi, Sander Ye lebih cepat. Jip. Saat cahaya pedang melintas di langit, Kepala seorang pria berjubah hitam juga terbang keluar. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Sander Ye langsung membunuh empat jenderal Tau. Melihat adegan ini, Pak Udin berkeringat dingin, Karena saat dia bertarung dengan Sander Ye, Dia meminta Sander Ye untuk menggunakan pedang ini, Tapi Sander Ye tidak menggunakannya saat itu, Kalau digunakan maka dia sudah lama mati. Memalukan. Itu keterlaluan. Empat jenderal Tau terbunuh begitu saja. Ekspresi Sony sangat serius saat ini. Dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Sander Ye. Kalau Sander Ye menggunakan semua kartunya, Dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Terutama pedang dewa ini. Pedang ini terlalu kuat. Setelah Sander Ye membunuh empat jenderal Tau, Matanya perlahan tertutup. Pedang King Suan di tangannya sedikit bergetar, Dan cahaya merah samar memancar dari tubuhnya. Meskipun garis keturunan iblis gila itu belum terbangun, Matanya yang pembunuh penuh dengan pikiran membunuh saat ini. Setelah beberapa saat, Sander Ye tiba-tiba berkata, Pak Udin. Pak Udin muncul di depan Sander Ye. Dia memandang Sander Ye dan sikapnya tiba-tiba menjadi lebih hormat, Tuan Muda Ye. Sander Ye, Dimana markas besar pasar tau. Pak Udin sedikit terkejut, Lalu berkata, Markas besar pasar tau. Sander Ye mengangguk, Ya. Pak Udin ragu-ragu sejenak, Lalu berkata, Yang dimaksud Tuan Muda Ye adalah. Sander Ye tersenyum dan berkata, Aku tidak suka membalas dendam setelah semalam, Aku suka membalas dendam saat itu juga. Setelah mendengar kata-kata Sander Ye, Ekspresi Pak Udin tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka Tuan Muda Ye akan membalas dendam pada pasar tau. Pak Udin mengingatkan, Tuan Muda Ye, Pasar ini tidak sederhana meskipun kekuatan yang ditunjukkan Sander Ye cukup kuat, Dia tafiu betul bahwa kekuatan di pasar tau sangat dalam. Masih agak tidak realistis bagi Sander Ye bertiga untuk menghancurkan pasar tau. Sander Ye tersenyum dan berkata, Pimpin jalan. Pimpin jalan. Pak Udin memandang Sander Ye. Melihat bahwa Sander Ye telah mengambil keputusan, Dia berhenti mencoba membujuknya dan mengangguk, Okel. Dia melihat sekeliling, Membuka telapak tangannya, Dan empat cincin penyimpanan terbang ke tangannya. Ada garis keturunan leluhur di masing-masing dari empat cincin penyimpanan. Dan sekarang, dia memiliki dua belas garis keturunan leluhur. Tapi sayang sekali keempat garis keturunan leluhur ini tidak sebaik garis keturunan wan yang merupakan kualitas terbaik. Setelah menyimpan cincin penyimpanan itu, Sander Ye melambaikan lengan bajunya, Dan kepala empat jenderal tau disimpan olehnya. Kemudian, dia dan Pak Udin menghilang dari lapangan. Di sisi lain, dua orang sedang menyaksikan adegan ini. Itu adalah wanita bergaun polos dan master pedang dunia. Bab 657 leluhur roh. Melihat Sander Ye berjalan pergi, Senyuman muncul di wajah master pedang dunia, Kekuatannya telah meningkat pesat. Wanita bergaun polos tersenyum tipis tapi tidak berkata apa-apa. Master pedang dunia menoleh untuk melihat wanita bergaun polos, Tetapi ragu untuk berbicara. Wanita bergaun polos tersenyum dan berkata, Tunggu sebentar lagi. Master pedang dunia memegang tangan wanita bergaun polos, Menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Aku dapat merasakan bahwa ada banyak orang yang diam-diam mengawasinya Dan mencoba melakukan sesuatu padanya. Wanita bergaun polos berkata dengan hangat, Tidak apa-apa, kita akan tinggal bersamanya sebentar. Master pedang dunia tersenyum dan berkata, Oke, wanita bergaun polos itu tersenyum tipis, Lalu mereka berdua perlahan menghilang dari tempatnya. Istana Tao Pada hari ini, empat kepala berdarah tiba-tiba terbang ke pintu istana Tao. Itu adalah kepala dari empat jenderal Tao. Saat keempat kepala berdarah itu jatuh, Lusinan aura kuat naik ke istana Tao dan menyelimuti sekeliling. Pada saat ini, di langit berbintang, Sander Ye perlahan berjalan mendekat, ekspresinya tenang dan tegas. Pada saat ini, di dalam tubuh Sander Ye, Pak Udin tidak diragukan lagi sedikit panik. Karena dia benar-benar tidak menyangka Sander Ye akan datang ke istana Tao untuk membunuh secara terbuka. Tuan muda Ye ini sungguh terlalu berani. Sony juga sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka Sander Ye akan datang ke pasar Tao. Tahukah kamu, pasar Tao ini bukanlah kekuatan kelas 3, tapi kekuatan tertinggi dan tak terukur. Sander Ye berjalan ke pintu istana-istana Tao, dan tidak ada yang menghentikannya. Pada saat ini, seorang pria paruh baya perlahan keluar. Orang yang datang tidak lain adalah Rano Dao, penguasa istana Tao. Rano Dao memandang Sander Ye yang berjalan ke arahnya dan terkekeh, aku sedikit meremehkanmu. Dia tidak menyangka Sander Ye akan mampu membunuh empat jenderal Tao, dan dia tidak menyangka Sander Ye berani datang langsung ke istana Tao. Menarik. Rano Dao memiliki senyum tenang di wajahnya. Dia secara alami tidak takut. Di antara ketiga kekuatan tersebut, dua pasti tidak akan mengincar pasar Tao, tidak hanya itu, pasar Tao selalu berhubungan baik dengan keduanya. Sander Ye menatap Rano Dao, bukankah kamu ingin membunuhku? Ayo, aku di sini, memohon untuk dibunuh. Memohon dibunuh. Suaranya tenang, tapi mengguncang langit berbintang seperti guntur. Rano Dao menatap Sander Ye, senyum di wajahnya perlahan menghilang, apakah kamu begitu sombong? Sander Ye berhenti berbicara omong kosong dan tiba-tiba menghilang menjadi cahaya pedang. Jilep. Cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan Rano Dao. Rano Dao tiba-tiba menunjuk dan menunjuk langsung ke pedang King Suan. Bang. Pada saat ini, Sander Ye langsung terguncang ke tanah dan mundur dengan keras, tetapi Rano Dao mengerutkan kening karena dia menemukan jarinya patah. Patah. Ekspresi Rano Dao menjadi serius saat ini. Dia melihat pedang King Suan di tangan Sander Ye di kejauhan, apakah pedangmu ini diserahkan kepadamu oleh Wan. Sander Ye tidak berbicara, dan sekali lagi berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Rano Dao tidak berani menangkis pedang Sander Ye dengan tubuhnya. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan mengerikan keluar seperti gelombang. Meskipun kekuatan ini dipotong-potong oleh pedang King Suan, Sander Ye juga terkena dampaknya dan terpental. Setelah berhenti, Sander Ye menatap Rano Dao. Dia menemukan bahwa Rano Dao jauh lebih kuat dari empat orang sebelumnya. Mata Sander Ye perlahan tertutup. Bang! Dalam sekejap, aura di sekitar Sander Ye melonjak dengan liar. Kekuatan garis keturunan. Melihat kekuatan garis keturunan Sander Ye, Rano Dao langsung mengernyit, kekuatan garis keturunanmu. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya pedang berdarah langsung menyambar di depannya. Rano Dao mengangkat tangannya dan meninju. Bang! Keduanya mundur pada saat bersamaan. Setelah Rano Dao berhenti, dia menemukan lengan kanannya retak dan darah mengalir keluar. Wajah Rano Dao berangsur-angsur menjadi suram. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye di kejauhan. Dia membuka telapak tangannya dan sebuah tombak muncul di tangannya. Tombak itu berwarna emas gelap dan sehalus batu giyok dengan aliran cahaya yang sangat mempesona. Saat memegang tombak ini, aura Rano Dao tiba-tiba berubah drastis, seperti dewa perang. Kultifator tombak. Di kejauhan, semangat juang Sander Ye tinggi, dan dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Jibel. Waktu dan ruang di lapangan langsung terkoyak, cahaya pedang menyambar di depan Rano Dao. Menghadapi pedang Sander Ye, Rano Dao tidak memilih untuk menghindarinya kali ini. Sebaliknya, dia menggerakkan pergelangan tangannya dan menusuk dengan tombak. Sedikit aura dingin muncul. Bang! Segera setelah tombak dan pedang bersentuhan, gelombang kekuatan kejut yang mengerikan tiba-tiba meletus di depan mereka berdua, kemudian keduanya mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Ketika Rano Dao berhenti, tombak di tangannya terbelah dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah. Melihat pemandangan ini, pupil Rano Dao menyusut, dan ada sedikit ketidakpercayaan di matanya. Senjatanya bukanlah benda ilahi biasa, tetapi benda ilahi dengan 10% keilahian dan ternyata rentan di depan pedang Sander Ye. Keterlaluan. Rano Dao memandang Sander Ye di kejauhan. Setelah terkejut, jejak keserakahan muncul di matanya. Senjata dewa yang luar biasa. Kalau pedang ini jatuh ke tangannya, kekuatannya akan meningkat beberapa tingkat. Setelah memikirkan hal ini, Rano Dao tiba-tiba meraung, aktifkan formasa tanda kurang lebih. Bang! Saat suara itu jatuh, jauh di dalam istana Tao, pilar cahaya hitam tiba-tiba naik ke langit dan langsung menuju ke bagian terdalam dari langit berbintang. Kemudian, pusaran hitam besar muncul jauh di langit berbintang, kemudian sebuah aura spiritual tiba-tiba mengunci Sander Ye. Pada saat ini, suara Pak Udin tiba-tiba terdengar, Tuan Muda Ye, ini adalah formasi pembunuhan Tao di Pasar Tao. Ini berisi kekuatan setidaknya ratusan orang yang setidaknya 50 persen keilahian di Ranah Sinto, kamu tidak boleh gegabuh. Sander Ye mengerutkan kening, formasi pembunuhan Tao. Pak Udin dengan cepat menjelaskan, ya, selama Pasar Tao memiliki kesempatan dalam bertahun-tahun ini, dia akan membiarkan Ranah Sinto yang kuat menanamkan kekuatannya ke dalam formasi pembunuhan ini banyak Ranah Sinto yang kuat juga bersedia memberi muka untuk berteman dengan Pasar Tao. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, formasi pembunuhan ini telah mengumpulkan kekuatan yang sangat menakutkan, jadi Tuan Muda Ye tidak boleh gegabuh dan memandang rendah. Formasi Sander Ye melihat pusaran air jauh di langit berbintang. Di pusaran air, kekuatan mengerikan mengalir seperti air pasang, dan dengan munculnya kekuatan yang kuat ini, seluruh langit berbintang mendidih. Ekspresi Sander Ye berangsur-angsur menjadi serius, karena dia merasakan bahayanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat menahan kekuatan formasi ini, bahkan dengan dukungan Maya Ao. Tampaknya memikirkan sesuatu, Sander Ye langsung memanggil Putih. Setelah Putih keluar, matanya yang besar berkedip, dia sedikit bingung. Sander Ye menunjuk ke pusaran air hitam, leluhur putih, bisakah ini diselesaikan? Leluhur putih. Mata putih tiba-tiba berbinar. Dia sangat menyukai gelar ini, karena orang lain biasa memanggilnya Putih, yang kedengarannya tidak keren sama sekali. Tapi leluhur putih berbeda. Kedengarannya sangat keren. Putih sangat gembira saat mendengar ini. Dia menoleh dan melirik pusaran air hitam, lalu menoleh ke arah Sander Ye, menyeringai, dan mengulurkan cakar putihnya. Meskipun kamu berbicara dengan manis, aku tidak dapat bekerja secara gratis. Harus ada manfaatnya. Sander Ye dengan cepat mengeluarkan manisan Hao dan menaruhnya di cakar putih. Melihat manisan Hao, putih tiba-tiba tertawa. Cucu ini memang cerdik. Dia mengjilat manisan Hao dan kemudian berbalik untuk melihat pusaran air hitam dan cakar kecil itu melambai dengan cepat, seolah sedang menyampaikan sesuatu. Saat melihat putih, alis ranodau tiba-tiba berkerut, dan sedikit kegelisahan muncul di hatinya. Dia dengan cepat melambaikan lengan bajunya, pusaran hitam itu tiba-tiba bergetar hebat, kemudian kekuatan yang menakutkan akan keluar, tapi pada saat ini, putih tiba-tiba melambaikan cakar kecilnya. Pusaran hitam bergetar terlebih dahulu, kemudian bayangan virtual tiba-tiba terbang keluar dari formasi. Saat bayangan virtual itu terbang, pusaran hitam itu tiba-tiba menjadi tenang. Melihat pemandangan ini, Rano Dao dan yang lainnya tercengang. Bayangan virtual ini adalah roh formasi dari formasi pembunuhan itu. Roh formasi terbang di depan putih, menari dan bersemangat. Putih tiba-tiba menunjuk ke arah Rano Dao di kejauhan. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Rano Dao tiba-tiba melonjak, dan dia diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, pusaran hitam tiba-tiba bergetar, kemudian kekuatan yang menakutkan melonjak langsung darinya tapi targetnya bukan Sander Yee, tapi Rano Dao. Melihat pemandangan ini, ekspresi Rano Dao tiba-tiba berubah drastis, dan dia mengarahkan jarinya ke depan seperti tombak. Bang! Dalam sekejap, Rano Dao langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya, dan istana Tao di belakangnya langsung menjadi abu. Tidak hanya itu, langit berbintang di sekitarnya mulai terpecah pada saat ini. Sander Yee memeluk putih dan mundur terus-menerus. Dia mundur hampir seribu kaki sebelum berhenti. Melihat pemandangan di depannya, tenggorokannya berguling. Untungnya, dia tidak memilih untuk mendobrak formasi, kalau tidak, dia akan terluka parah biarpun tidak mati. Apa yang tidak dia duga adalah putih benar-benar bisa menghasut roh formasi. Ini sungguh keterlaluan. Bukan hanya Sander Yee yang tidak menyangka, tapi Rano Dao di kejauhan juga tidak menyangka bahwa pada saat ini, tubuhnya langsung hancur oleh formasi tersebut, hanya menyisakan jiwanya. Dia juga bingung. Dia tidak menyangka formasinya sendiri akan menyerang balik. Apakah ini gila? Melihat Rano Dao terluka parah, Sander Yee tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini dan langsung berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh Rano Dao. Melihat Sander Yee datang untuk membunuhnya, ekspresi Rano Dao tiba-tiba berubah drastis, hentikan dial. Mendengar kata-kata Rano Dao, selusin master tiba-tiba muncul di sekelilingnya, tetapi kali ini, Sander Yee juga meminta Pak Udin, Sony dan para jenderal dewa di pagoda kecil untuk mengambil tindakan. Sony dan yang lainnya dengan cepat menghentikan master dari pasar Tao, dan Sander Yee sudah bergegas ke depan Rano Dao. Melihat serangan pedang Sander Yee, Rano Dao merasa ngeri. Dia tidak bisa menahan pedang Sander Yee sama sekali, dan pada saat kritis ini, sedikit cahaya dingin tiba-tiba muncul di depan Rano Dao, kemudian kekuatan yang menakutkan langsung menjatuhkan Sander Yee. Setelah Sander Yee berhenti, dia menoleh untuk melihat, dan alisnya perlahan berkerut. Bab 658 Keluarga Apa Beberapa ratus kaki jauhnya di sebelah kanan, seorang lelaki tua berjalan ke arahnya. Lelaki tua itu mengenakan jubah panjang dan memegang tongkat di tangannya. Pada saat ini, suara serius Pak Udin terdengar di benak Sander Yee, Tuan Muda Yee, orang ini adalah Pak Gusu, penguasa istana kedua pasar Tao. Pak Gusu Sander Yee mengerutkan kening, berapa banyak penguasa istana yang ada di kota ini. Pak Udin berkata, hanya tiga. Sander Yee terkekeh, untung tidak banyak. Di kejauhan, setelah Pak Gusu datang, dia menatap pedang kingsuan di tangan Sander Yee. Pedang ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya, yang membuatnya merasa waspada. Pak Gusu menatap Sander Yee lagi, siapa kamu? Sander Yee tersenyum dan berkata, kamu pasar Tao ingin membunuhku, apa kamu tidak tahu siapa aku? Pak Gusu mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat ke arah Rano Dao. Rano Dao berkata dengan suara yang dalam, orang ini bermusuhan berat dengan pasar Tao. Pak Gusu sedikit bingung, kebencian macam sampai bermusuhan berat. Rano Dao menatap Sander Yee di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, dia secara terang-terangan membunuh orang di pasar Tao. Tidak hanya itu, dia juga membunuh empat Jenderal Dao di pasar Tao kita. Mata Pak Gusu tiba-tiba menjadi dingin. Dia menoleh untuk melihat ke arah Sander Yee saat dia hendak berbicara, Sander Yee melambaikan tangannya, aku tidak ingin berbicara denganmu tentang benar dan salah sekarang. Ria. Tentu saja, dia tidak akan menjelaskan seluk-beluk masalah tersebut kepada orang tua itu, bukan itu yang harus dia lakukan. Setelah mendengar perkataan Sander Yee, Ria keluar dari pagoda kecil, dia masih mengenakan kaos putih, jeans, sepatu putih, dan memegang manisan hau di tangannya. Setelah Ria keluar, dia mengjilat manisan hau tersebut. Dia terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tapi detik berikutnya, dia tiba-tiba bergegas menuju Pak Gusu. Saat Ria bergegas keluar, wajah Pak Gusu berubah drastis karena dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan menekannya hingga membuatnya sulit bernapas. Dia tidak berani gegabuh dan mengepalkan tangan kanannya meninju Ria. Bang! Saat suara ledakan bergerna, Pak Gusu langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Di depan Ria, sebuah lubang hitam besar muncul. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Terutama Rano Dao yang membelalak saat ini, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Pak Gusu ini adalah master puncak dengan 50% keilahian di ranah Sintol. Dan sekarang dia terpental dengan satu pukulan. Apa-apaan? Saat ini, Pak Gusu juga sedikit bingung, karena dia tidak menyangka kalau kekuatannya tidak sebaik gadis kecil di depannya. Bagaimana mungkin? Mata Pak Gusu penuh dengan keterkejutan. Ria hendak mengambil tindakan lagi, tetapi pada saat ini, Putih tiba-tiba terbang di depannya, lalu melambaikan cakar kecilnya dengan cepat. Ria mengjilat manisan haunya, lalu mengangguk dan melepaskan kepalaan tangannya. Pada saat ini, Putih melambaikan cakar kecilnya, dan roh formasi di sampingnya tiba-tiba mulai beroperasi. Segera, pusaran hitam di langit sekali lagi meletus dengan kekuatan yang menakutkan, dan langsung menuju ke arah Pak Gusu. Melihat pemandangan ini, wajah Pak Gusu tiba-tiba berubah drastis. Kenapa formasi pembunuh ini menyerang orang sendiri? Sejak dia meninggalkan jabatannya, dia mengasingkan diri, jadi dia sekarang tidak memahami situasi di Pasar Tao. Pak Gusu melambaikan lengan bajunya, dan perisai cahaya energi tiba-tiba berdiri di depannya. Bang! Perisai cahaya energi segera hancur, dan Pak Gusu terlempar menjauh. Melihat pemandangan ini, wajah Rano Tao tiba-tiba menjadi gelap, tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Orang yang datang tidak lain adalah Sander Ye. Raho Tao merasa ngeri. Tentu saja, dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dia meninju, dan energi jiwa yang menakutkan keluar dari pedang kingsuan, seperti salju bertemu minyak mendidih. Rano Tao membeku di tempat. Jibi. Pedang kingsuan melewati tepat di antara alis Rano Tao dan menjepitnya di tempatnya. Hentikan. Saat ini, Pak Gusu di kejauhan tiba-tiba berteriak dengan marah. Sander Ye memotongnya dengan pedang, dan jiwa Rano Tao langsung diserap oleh pedang kingsuan. Kemudian, dia diam-diam menyimpan cincin penyimpanan milik Rano Tao, lalu menoleh ke arah Pak Gusu, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu. Pak Gusu sangat marah. Ketika dia menjadi penguasa pasar Tao, selapa di puluhan ribu dunia ini yang tidak memberi muka pada Pak Gusu. Dan sekarang, dia benar-benar dihina seperti ini oleh kultifator pedang muda di depan semua orang. Tentu saja dia tidak tahan. Pak Gusu tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Dengan setiap langkah, patung sepanjang seribu kaki muncul di belakangnya. Saat patung itu muncul seluruh galaksi mendidih pada saat ini. Sander Ye menoleh untuk melihat Erya, kemarilah. Erya mengjilat manisan haunya, lalu tubuhnya gemetar. Detik berikutnya, bayangan virtual muncul tepat di depan patung Pak Gusu, dan dia meninju. Pak Gusu meraung marah, dan patung di belakangnya meninju Erya. Bang. Gelombang kejut kekuatan yang mengerikan langsung menyebar hingga puluhan kaki jauhnya, dan patung dewa itu langsung terlempar ke tanah dan mundur dengan keras. Melihat pemandangan ini, mata Pak Gusu membelalak tak percaya, ini. Sander Ye juga sedikit kaget. Kekuatan Erya ini memang agak keterlaluan. Dia tiba-tiba menemukan satu hal, yaitu saat dia menjadi semakin kuat, kekuatan Erya juga menjadi semakin kuat. Tidak, harus dikatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat dia, Erya masih lebih kuat. Mungkinkah gadis ini menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Sander Ye sedikit bingung. Setelah patung Pak Gusu berhenti, itu menjadi sedikit tidak nyata. Pada saat ini, Pak Gusu juga benar-benar panik. Karena dia menemukan bahwa kekuatan gadis kecil ini sungguh keterlaluan. Master di pasar tahu di sekitar mereka tampak sangat sedih saat ini, karena mereka menemukan bahwa kekuatan orang-orang di depan mereka sangatlah kuat. Awalnya mereka mengira itu adalah kesemak yang lembut, tapi tidak menyangka itu ternyata terlalu keras. Setelah Erya memukul mundur patung itu dengan satu pukulan, dia tidak berhenti, malah bergegas maju dan meninju Pak Gusu itu lagi. Bang! Dengan pukulan ini, patung itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, Pak Gusu tiba-tiba menoleh dan memandang Sony dari kejauhan. Sony, apakah kamu masih mengingatku? Setelah mendengar apa yang dikatakan Pak Gusu, Sony langsung mengerutkan kening. Sander Ye meminta Erya untuk berhenti. Dia memandang Sony, yang tersenyum pahit, aku pernah menjalin hubungan dengannya, tapi itu tidak dalam. Dia tahu betul karakter Sander Ye. Kalau Pak Gusu tidak mengambil tindakan saat dia keluar, tapi memilih untuk meminta maaf, mungkin masih ada ruang untuk perubahan, tapi sekarang Pak Gusu berkata dengan suara yang dalam, Sony, apakah pasar tahu kami menyinggung perasaanmu? Kenapa kamu harus membawa orang-orang ini datang? Sony menggelengkan kepalanya, Gusu, pasar tahu tidak menyinggung perasaanku. Saat dia berbicara, dia menceritakan keseluruhan cerita. Setelah mendengarkan perkataan Sony, tiba-tiba wajah Gusu berubah menjadi jelek. Ternyata malapetaka itu disebabkan oleh keserakahan pasar tahu. Gusu menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, Tuan Muda Ye, bisakah masalah ini diselesaikan? Dia harus menyerah. Bagaimanapun, kekuatannya sekarang lebih rendah daripada yang lain. Sander Ye menoleh untuk melihat Sony dan berkata sambil tersenyum, kalau orang ini adalah teman senior Sony, aku bisa melepaskannya, tapi aku harus membersihkan pasar tahu ini. Setelah terdiam beberapa saat, Sony menoleh ke arah Gusu, Gusu, kamu pergilah. Faktanya, dia dan Gusu sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan persahabatannya menjadi sangat lemah, tapi dia tetap memilih untuk membantu, orang tidak bisa terlalu realistis dalam banyak kasus. Setelah mendengar perkataan Sony, wajah Pak Gusu tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Sony berkata lagi, Pergilah. Setelah Pak Gusu terdiam beberapa saat, dia berkata, Sony, kamu seharusnya tahu bahwa latar belakang Pasar Tao tidak sesederhana itu. Sony juga diam. Pak Gusu melirik ke arah Sander Ye, kemudian berkata, Tujuan Tuan Muda Ye adalah untuk menelan semua properti di Pasar Tao, tetapi dengan segala hormat, Tuan Muda Ye, aku khawatir kamu tidak akan bisa menelannya karena pendukung Pasar Tao. Sander Ye tiba-tiba menyelap Pak Gusu, apakah kamu mau pergi? Ekspresi Pak Gusu membeku. Pada saat ini, Sony berjalan ke arah Sander Ye. Dia ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, Sobat, sebaiknya dengarkan dia berbicara tentang kekuatan di balik Pasar. Dengan cara ini, kita akan mendapatkan beberapa informasi dan tidak akan dipukul oleh orang lain hingga kewalahan. Sander Ye berpikir sejenak dan mengangguk, dengarkan senior. Mendengar hal tersebut, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Sony. Dia menghormati Sony dari awal hingga akhir. Sederhananya, Sander Ye ini sangat baik dan bisa diajak berteman. Di kejauhan, Pak Gusu berkata dengan suara yang dalam, di belakang Pasar Tao, ada klan siluman dari tanah kuno dan klan Zen. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Sander Ye dari kejauhan. Sander Ye sedikit mengenyit, tidak ada lagi. Pak Gusu itu tertegun, lalu berkata, apakah itu tidak cukup? Tanah kuno dan klan Zen adalah dua adidaya saat ini. Sander Ye sedikit mengangguk, aku mengerti, kamu boleh pergi. Tenggorokan Pak Gusu berguling, kemudian dia mengingatkan, Tuan Muda Ye, itu adalah klan siluman di tanah kuno dan klan Zen. Sander Ye mengerutkan kening, aku tahu. Ekspresi Pak Gusu membeku, sial, apakah kamu masih tenang setelah mengetahui hal ini? Sony melirik ke arah Sander Ye, ekspresinya sedikit serius. Dia tahu bahwa Sander Ye mungkin benar-benar tidak peduli dengan klan Zen dan tanah kuno. Kalau sebelumnya, dia masih memiliki kekhawatiran, tapi sekarang, memikirkan hal ini, dia melirik area dan putih di kejauhan, ekspresi rumit muncul di matanya. Leluhur roh. Monster jahat. Keluarga seperti apa yang mampu memelihara kedua makhluk tersebut? Tidak. Menurutnya, keluarga seperti apa yang bisa membuat kedua leluhur seperti itu mengikutinya? Bab 659 bodoh. Faktanya, Sony menjadi semakin penasaran dengan kekuatan misterius di balik Sander Ye. Dia ingin tahu seberapa kuat kekuatan misterius di belakang Sander Ye, karena dalam perjalanannya, dia menemukan bahwa kartu truf Tuan Muda Ye di depannya benar-benar mengeluarkan satu demi satu dan dia merasa Tuan Muda Ye masih punya banyak kartu truf lain. Dia benar-benar ingin melihat betapa menakutkannya kartu truf Tuan Muda Ye yang sebenarnya. Pada saat ini, Sander Ye di kejauhan tiba-tiba berkata, mulai sekarang, semua yang ada di pasar Tau adalah milikku. Setelah itu, dia langsung memanggil Pak Udin. Sander Ye memandang Pak Udin, yang dengan cepat membungkuk sedikit, ekspresinya lebih hormat dari sebelumnya. Dia sangat terkejut saat ini, karena dia tidak menyangka Sander Ye akan membunuh Rano Dao. Benar-benar menakutkan. Meskipun dia tahu bahwa alasan terbesarnya adalah karena pedang dewa, itu tetap menakutkan. Kamu harus tahu bahwa Sander Ye hanya berada di ranah Master Langit. Pada saat ini, dia sangat senang karena dia telah membuat pilihan yang bijaksana, kalau tidak, nasibnya tidak akan baik. Pak Udin memulihkan pikirannya dan kemudian berkata, Tuan Muda Ye, pendapatan tahunan pasar Tau disimpan ke dalam perbendaharaan Tau, dan perbendaharaan Tau ini ada di cincin penyimpanan Rano Dao. Mendengar ini, Sander Ye segera membuka telapak tangannya, dan cincin penyimpanan muncul di tangannya. Cincin penyimpanan ini persis dengan cincin penyimpanan yang dia peroleh setelah membunuh Rano Dao sebelumnya. Melihat cincin penyimpanan ini, wajah Pak Gusu tiba-tiba berubah, Tuan Muda Ye, di dalamnya ada banyak benda milik berbagai kekuatan besar. Sebelum dia selesai berbicara, Sander Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke arahnya. Matanya sangat tenang, tapi itu membuat Pak Gusu itu merasa tegang. Dia langsung tidak berani berkata apa-apa lagi karena pemuda itu memiliki niat membunuh terhadapnya. Sony juga mengerutkan kening. Pak Gusu ini terlalu bodoh. Dia meminta pengampunan pada Sander Ye karena menghargai hubungan, tapi orang itu malah tidak menghargai dan terus bawal, apa maksudnya. Melihat tatapan Sony, Pak Gusu menghela nafas dalam hatinya, ekspresinya sedikit rumit. Hanya pada saat inilah dia memahami satu hal, yaitu Tuan Muda Ye di depannya sama sekali tidak takut dengan kekuatan besar, kalau dia memiliki keraguan atau rasa takut, dia pasti tidak akan membantai pasar tau secara terbuka. Yang membuatnya bingung adalah selain keluarga Sen, apakah ada kekuatan di dunia ini yang lebih kuat dari klan Zen dan tanah kuno. Tidak jauh dari situ, Sander Ye mengeluarkan cincin penyimpanan itu dan tidak langsung membukanya. Sebaliknya, dia menoleh ke arah area dan putih. Dia tersenyum tipis, lalu menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada area dan putih, lalu berkata sambil tersenyum, kalian pilih dulu. Kalau suka sesuatu, ambil saja dan serahkan sisanya padaku. Mendengar perkataan Sander Ye, Sony menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Tuan Muda Ye sungguh murah hati. Ketika area dan putih mendengar kata-kata Sander Ye, mereka berdua tersenyum. Cucu ini sangat baik dan berbakti. Area menerima cincin penyimpanan dan melihatnya dengan putih, segera mereka mengeluarkan segel merah besar darinya. Melihat segel besar ini, Pak Udin dan Pak Gusu tampak kaget. Pak Gusu hendak mengatakan sesuatu saat ini, Sony meliriknya. Melihat tatapan Sony, Pak Gusu berhenti dengan cepat. Pak Udin tersenyum pahit, dengan rasa iri di matanya. Kamu melirik segel merah besar, dia tahu bahwa apa yang diminati area dan putih jelas bukan benda biasa. Kedua orang ini memiliki penglihatan yang sangat tinggi, mereka tidak akan melihat hal-hal biasa. Sander Ye sedikit penasaran dan bertanya pada Pak Udin di sampingnya, apa ini? Pak Udin berkata dengan suara yang dalam, ini adalah benda ilahi segel galaksi yang ditinggalkan oleh pendiri Pasar Tau. Benda ini adalah harta ilahi dari Ranah Sinto. Itu memiliki jejak keilahiannya sendiri dan sangat kuat. Di tangan Master Ranah Sinto, kinerja akan luar biasa dan kekuatan yang dilepaskannya bahkan lebih menakutkan, tetapi benda ini sangat arogan, dua penguasa istana berikutnya tidak dapat membuatnya mengakuinya sebagai tuan. Mendengar perkataan Pak Udin, wajah Pak Gusu di samping tiba-tiba berubah menjadi jelek. Memang benar, saat dia mengambil alih Pasar Tau, dia juga mendapatkan segel galaksi ini. Tapi, segel galaksi ini tidak memilih untuk mengakuinya sebagai tuannya. Pak Gusu berkata dengan suara yang dalam, benda ilahi ini lebih sentimental oleh karena itu, kecuali penguasa istana pertama, dia tidak akan mengakui orang lain sebagai tuannya. Begitu dia selesai berbicara, segel bimasakti tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan dan tenggelam ke alis putih. Akui sebagai tuan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Pak Gusu membeku. Sander Yee menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menemukan bahwa tidak ada benda ilahi ajaib yang tidak tunduk pada putih. Meskipun si kecil ini terlihat mencolok, dia sebenarnya cukup cakep. Erya mengembalikan cincin penyimpanan kembali ke Sander Yee, lalu berkata, kami hanya menginginkan ini. Sander Yee tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin memilih beberapa lagi? Erya menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Itu semua sampah. Wajah Sander Yee ditutupi garis-garis hitam. Pak Gusu di samping juga terlihat sedikit tidak senang. Apakah semua harta karun di Pasar Tao adalah sampah? Saat ini, Pak Udin tiba-tiba berkata, Tuan Muda Yee, masih ada keluarga di. Sander Yee memandang Pak Udin, dan Pak Udin berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga Ki juga terlibat dalam pengepungan dan pembunuhan Tuan Muda Yee kali ini. Dia sangat membenci keluarga Ki L. Sander Yee sedikit mengangguk, kalau begitu ayo pergi ke rumah keluarga Ki. Mendengar In, Pak Udin sangat gembira dan berkata, aku akan memimpin. Sander Yee mengangguk, lalu pergi bersama Erya, Putih dan Pak Udin. Sony memandang Pak Gusu di samping, lalu berkata, ayo pergi. Pak Gusu menghela nafas dengan suara rendah, Sony, aku tahu asal usul Tuan Muda Yee tidak sederhana, tapi kamu tahu kengerian tanah kuno dan klan Zen. Banyak barang di cincin penyimpanan yang dia ambil adalah properti dari dua kekuatan itu. Sony sedikit mengangguk, aku tahu. Pak Gusu sedikit penasaran, dari mana asal usulnya. Sony pun menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Pak Gusu itu kaget, kamu juga tidak tahu. Sony mengangguk, aku tidak tahu lebih banyak tentang asal usulnya daripada kamu, tapi yang pasti asal muasal Tuan Muda Yee tidaklah sederhana. Tidak perlu bahas yang lain, hanya leluhur roh dan monster jahat itu. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba teringat pada pagoda kecil. Selain leluhur roh dan monster jahat, pagoda kecil itu juga menakutkan. Sepuluh tahun di dalam pagoda setara satu hari di luar, kelainan macam apa ini? Sebenarnya tidak ada orang di sekitar Sander Yee yang sederhana. Pak Gusu tidak berbicara lagi, dia melihat sekeliling, matanya penuh kerumitan. Meskipun sedikit enggan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Gusu berbalik dan pergi perlahan. Sony memandangi sosok Pak Gusu yang akan pergi, menghela nafas sedikit, lalu berbalik dan pergi. Keluarga Ki Pada saat ini, semua master dari keluarga Ki berkumpul, dan seluruh keluarga Ki merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Karena mereka sudah mengetahui kabar bahwa Rano Dao Pasar Tao dibunuh oleh Sander Yee. Ketika mengetahui bahwa Rano Dao telah dibunuh oleh Sander Yee, seluruh tubuh Linggot Ki tiba-tiba mati rasa. Dia tidak menyangka Sander Yee akan langsung dibunuh oleh Rano Dao setelah dia pergi ke Pasar Tao. Rano Dao adalah master di ranah Sintol. Selain itu, ada begitu banyak master di Pasar Tao dan formasi pembunuhan Dao yang legendaris dan menakutkan. Setelah keterkejutan itu muncullah ketakutan, ketakutan yang mendalam. Karena dia tahu betul bahwa kekuatan keluarga Ki jauh lebih rendah daripada Pasar Tao, dan kalau Sander Yee memiliki kemampuan menjatuhkan Pasar Tao, dia pasti bisa menghancurkan keluarga Ki. Linggot Ki perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, Johan. Di antara kerumunan, Johan yang agak pucat perlahan keluar, dan pada saat ini, semua anggota keluarga Ki di aula sedang menatapnya. Kalau Johan tidak mengincar Sander Yee, keluarga Oi tidak akan berada dalam bahaya kehancuran hari ini. Dia hanyalah sampah keluarga. Johan secara alami sedikit panik saat ini, karena dia tahu bahwa Sander Yee dan Pak Udin pasti akan membalas dendam. Belum lagi Sander Yee dan Pak Udin, bahkan keluarga Ki pasti tidak akan melepaskannya. Dia sangat menyesalinya saat ini. Ketika Sander Yee mengundangnya untuk menyerang Pasar Tao bersama, dia memilih untuk menolak. Kalau dia tidak menolak, maka keluarga Ki akan mengikuti Tuan Muda Yee untuk mengambil manfaat dari Pasar Tao dan niscaya dia akan memperoleh manfaat yang banyak pula. Sangat disayangkan sekarang. Johan menghela nafas dengan suara rendah, semuanya sudah berakhir sekarang. Saat ini, Linggot Ki tiba-tiba berkata, Pak Johan, aku perlu meminjam sesuatu dari kamu. Johan tiba-tiba terkejut dan berkata dengan waspada, apa? Linggot Ki menatap Johan, kepala. Wajah Johan tiba-tiba berubah drastis. Seperempat jam kemudian, Sander Yee dan Pak Udin tiba di keluarga Ki. Begitu mereka tiba di keluarga Ki, Sander Yee menemukan bahwa Linggot Ki sedang menunggunya bersama sekelompok orang dari keluarga Ki. Di tangan Linggot Ki, ada kepala berdarah milik Johan. Sander Yee sedikit terkejut. Pak Udin melirik kepala Johan dengan ekspresi muram. Memang dia sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka keluarga Ki akan memainkan tipuan seperti itu. Saat Linggot Ki melihat Sander Yee, dia segera membungku dalam-dalam dan berkata, Tuan Muda Yee. Saat ini, dia hanya bisa melakukan ini. Sander Yee tersenyum dan berkata, Tuan Ki, apa yang kamu lakukan? Linggot Ki berkata dengan serius, Tuan Muda Yee, aku baru tahu sekarang bahwa Johan ternyata berkolusi dengan Rano Dao tanpa sepengetahuan aku dan ingin menyakiti Tuan Muda Yee. Hei, sangat disayangkan keluarga kamu memiliki orang seperti itu. Sander Yee menatap Linggot Ki dan tidak berkata apa-apa. Wajah Linggot Ki menjadi gelap. Dia tahu bahwa itu tidak mungkin diselesaikan tanpa kerugian, jadi dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Sander Yee dengan hormat, Tuan Muda Yee, ini sedikit niat dari keluarga Ki. Tolong menerimanya. Dia melihat cincin penyimpanan. Ada dua garis keturunan leluhur di cincin penyimpanan. Pak Udin memandang Sander Yee dan tidak berkata apa-apa. Sander Yee tersenyum tipis, niat. Linggot Ki mengangguk, ya. Sander Yee berkata dengan tegas, bodoh, dengan bunuh kamu, tanah keluarga Ki adalah milikku, serang. Begitu suara itu terdengar, Sony dan Eria langsung bergegas keluar. Bab 660 dikembalikan anak. Melihat Eria dan Sony mengambil tindakan, ekspresi Linggot Ki tiba-tiba berubah dan dia meraung, serang. Dia tidak menyangka pemuda di depannya akan langsung membantai. Saat suara itu terdengar, master-master yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Oe bergegas menuju Sony dan Eria. Tapi, master-master dari keluarga Ki ini bukan tandingan Sony dan Eria, satu serangan Eria langsung menghancurkan lusinan master dari keluarga Ki, kemudian dia langsung menuju Linggot Ki. Melihat Eria berlari lurus ke arahnya, ekspresi Linggot Ki tiba-tiba berubah, dia membuka telapak tangannya, dan sebila pisau panjang muncul di tangannya, lalu dia menebas ke depan, dan cahaya pedang sepanjang 10 ribu kaki langsung ditembakkan dari pisau. Bang! Tapi, cahaya pisau itu langsung hancur oleh pukulan Eria, dan segera setelah itu, Linggot Ki terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, pisau panjang di tangan Linggot Ki hancur. Melihat pemandangan ini, Linggot Ki merasa ngeri, tetapi pada saat ini, Eria bergegas ke arahnya lagi. Dengan gerakan ini, waktu dan ruang di depannya langsung hancur lapis-deni lapis, sebuah kekuatan yang menghancurkan langit dan buni begitu berat sehingga dia tidak bisa bernapas. Linggot Ki merasa ngeri, dan dia dengan cepat berkata, masuk ke dalam formasi. Sambil berbicara, dia mundur dengan kasar, tidak berani menerima pukulan Eria secara langsung, karena pukulan Eria barusan tidak hanya menghancurkan pisaunya, tetapi juga menghancurkan organ dalamnya, hampir menghancurkan tubuhnya, itu sungguh mengerikan. Bang! Saat suara Linggot Ki turun, ratusan cahaya ilahi tiba-tiba naik ke langit di dalam rumah Ki, membentuk tirai cahaya besar yang menutupi langit. Aura menakutkan terus-menerus keluar dari tirai cahaya yang menutupi langit, dan seluruh dunia di dalamnya menjadi ilusi dan menakutkan. Pada saat ini, suara serius Pak Udin terdengar di benak Sander Ye, ini adalah formasi Tianyuan, formasi penjaga keluarga Ki. Itu diciptakan oleh nenek moyang keluarga Ki dan sangat kuat. Sander Ye mengangguk, lalu menoleh untuk melihat putih di sampingnya. Putih menyeringai, lalu melambaikan kaki kecilnya, kemudian formasi Tianyuan tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, itu meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan langsung menuju ke arah master-master dari keluarga Ki. Melihat pemandangan ini, semua master di keluarga Ki tercengang. Apa-apaan? Kenapa formasi ini menyerah kepada musuh? Astaga! Pak Udin juga bingung saat melihat pemandangan di depannya. Apakah ini secara langsung memicu pemberontakan? Konyol! Dia menatap putih dalam-dalam, dan tiba-tiba dia menyadari bahwa makhluk putih kecil yang mengikuti Sander Ye adalah yang paling menakutkan. Makhluk kecil ini tampak tidak berbahaya, tetapi sebenarnya dia sangat cakep. Linggot Ki benar-benar bingung saat ini. Apa yang terjadi dengan formasi ini? Apakah itu berperang melawan orang sendiri? Apa-apaan? Pada saat ini, formasi diaktifkan kembali, dan kekuatan mengerikan lainnya meledak ke arah ahli keluarga Ki tersebut. Dengan ledakan ini, sejumlah besar master di keluarga Ki tewas seketika. Pada saat ini, area bergegas ke depan Linggot Ki yang ngeri dan dengan cepat mengeluarkan token kuno dan menghancurkannya. Bang! Sinar cahaya putih muncul dari token yang rusak, kemudian aura kuno tiba-tiba memenuhi dunia. Sander Ye melihat ke arah langit, dan di sana berdiri seorang pria paruh baya di langit, mata pria paruh baya itu sedikit tertutup, tangannya berada di belakang punggungnya, dan dia memancarkan aura yang mengerikan. Pada saat ini, Sony menghampiri Sander Ye dan berkata dengan suara yang dalam, ini seharusnya leluhur keluarga Ki. Dia pernah menjadi master dengan bab 60% keilahian di ranah Sinto. 60% keilahian di ranah Sinto. Dia memandang pria paruh baya dengan ekspresi agak serius. Pria di depannya bukanlah orang sungguhan, tetapi hanya gambar virtual. Tetapi bahkan dengan gambar virtual seperti itu, aura yang dipancarkannya jauh lebih unggul dari itu semua orang di lapangan kecuali area, termasuk Sony. Pada saat ini, Sony berkata dengan suara yang dalam, 50% keilahian adalah sebuah rintangan. Setelah melewati ambang batas ini, setiap peningkatan 10% sama sulitnya dengan naik ke langit. Tetapi kalau ditingkatkan, kekuatannya juga akan ada perubahan yang mengejutkan. Sander Ye sedikit mengangguk, aku merasakannya. Di lapangan, master-master dari keluarga Ki perlahan berlutut ketika mereka melihat pria paruh baya ini. Pria paruh baya itu perlahan membuka malanya. Dia melihat sekeliling, dengan sedikit kerumitan di matanya. Akhirnya, matanya tertuju pada Erya. Erya mengjilat manisan hau dan tidak berkata apa-apa. Akhirnya, pria paruh baya itu memandang ke arah Sander Ye yang berdiri di samping. Dia secara alarni tahu bahwa pemuda inilah yang bertanggung jawab. Pria paruh baya itu menatap Sander Ye dengan sedikit keterkejutan di matanya, tiga garis keturunan. Sander Ye juga sedikit terkejut. Tahukah kamu, dia meminta Tuan Pagoda untuk membantunya menyembunyikan auranya, tapi dia tidak menyangka pria paruh baya ini akan melihatnya secara sekilas. Sepertinya Tuan Pagoda perlu diperkuat. Pria paruh baya itu membuka telapak tangannya, dan seberkas nafas langsung mengunci linggotki yang berlutut di bawah. Setelah beberapa saat, dia telah memperoleh semua informasi. Dia melirik anggota keluarga linggotki yang berlutut di lapangan, dan pandangan yang rumit terlintas di matanya, itu salah kalian sendiri. Setelah mengatakan itu, dia perlahan menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Ki tercengang. Apa artinya ini? Linggotki buru-buru berkata, leluhur, selamatkan keluarga Kilf. Pria paruh baya itu tidak berkata apa-apa, hanya menatap Sander Ye dan menghilang sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, wajah linggotki dan yang lainnya langsung menjadi pucat. Sander Ye berkata tanpa ekspresi, bunuh. Saat perintah Sander Ye diturunkan, Sony, Pak Udin dan Arya langsung menyerbu. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, semua master dari keluarga Ki di lapangan terbunuh. Sander Ye menyerahkan cincin penyimpanan kepada Arya dan berkata sambil tersenyum, kamu pilih dulu. Arya dan putih saling pandang dan menggelengkan kepala. Tidak ada yang perlu dilihat. Sander Ye tersenyum, lalu menyimpan cincin penyimpanan dari keluarga Ki ditambah cincin penyimpanan dari Pasar Tao, dia sekarang sangat kaya. Di dua cincin penyimpanan, ada total 12 garis keturunan leluhur, di antaranya Pasar Tao ada 8, Pasar Tao memang sangat kaya. Ditambahkan 12 garis keturunan leluhur ini, dia sekarang memiliki 21 garis keturunan leluhur. Selain itu, terdapat ratusan benda ilahi serta berbagai ramuan spiritual dan tumbuhan. Terutama sumber leluhur, dia kini memiliki puluhan ribu sumber leluhur, yang sebagian besar diperoleh dari Pasar Tao. Benda ilahi itu juga berharga. Kalau dijual, pasti bisa ditukar dengan banyak sumber leluhur. Secara keseluruhan, dia benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Seolah memikirkan sesuatu, Sander Yeh tiba-tiba membuka cincin penyimpanan di tangannya, dan cincin penyimpanan terbang di depan Sony. Sony sedikit terkejut, Sobat, apa ini? Sander Yeh tersenyum dan berkata, Terima kasih kepada senior atas pertempuran di Pasar Tao, inilah yang pantas diterima oleh senior. Sony menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu tidak ada hubungannya denganku. Dia tahu betul bahwa kemenangan Pasar Tao di pertempuran pertama sepenuhnya karena area, Sander Yeh dan putih, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sander Yeh tersenyum dan berkata, Ambillah. Sony ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Terima kasih banyak. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan cincin penyimpanan itu. Sander Yeh menoleh untuk melihat Pak Udin di samping, kemudian berkata, Meskipun Istana Tao telah dihancurkan olehku, Pasar Tao masih perlu terus beroperasi. Pak Udin mengangguk cepat, itu harus dioperasi. Pasar Tao dapat membawa manfaat besar setiap tahun. Sayang sekali kalau ditinggalkan begitu saja. Sander Yeh memandang Pak Udin dan tidak berkata apa-apa. Pak Udin tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Tentu saja, dia juga sedikit bersemangat, karena dia tahu betul bahwa dia saat ini adalah kandidat terbaik untuk pengelolaan Pasar Tao. Sander Yeh tersenyum dan berkata, Pergi hubungi semua orang di Pasar Tao dan minta mereka datang menemuiku. Pak Udin tiba-tiba merasa sedikit kecewa, tetapi dia mengangguk dengan cepat dan berkata dengan hormat, Oke, setelah berbicara, dia mundur. Pada saat ini, Sony tiba-tiba berkata, Kamu ingin Pak Udin ini membantumu mengelola Pasar Tao. Sander Yeh menggelengkan kepalanya. Sony sedikit terkejut. Sander Yeh terkeke dan berkata, Aku akan meminta ibuku mengurusnya. Bukannya dia tidak mempercayai Pak Udin, tapi dia merasa lebih baik orang sendiri mengelola kamar dagang seperti Pasar Tao yang bisa mendatangkan keuntungan besar dan dia tidak bisa mengelola sendiri, jadi sesuatu akan terjadi seiring berjalannya waktu. Setelah mendengar kata-kata Sander Yeh, Sony mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Sander Yeh tiba-tiba berkata, Senior Sony coba ceritakan tentang tanah kuno dan klan Zen. Sony sedikit terkejut, Kenapa? Sander Yeh tersenyum dan berkata, Sebagian dari Pasar ini adalah milik mereka, apakah menurutmu mereka akan menyerah? Sony menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Kupikir kamu tidak peduli sama sekali, teman kecil. Sander Yeh menggelengkan kepalanya sedikit, Bukannya aku tidak peduli, tapi aku tidak punya pilihan lain. Pasar Tao menggangguku seperti ini, jadi aku hanya bisa menghancurkan mereka. Adapun konsekuensi dari menghancurkan mereka, aku sudah secara mental siap. Tapi, aku masih ingin tahu lebih banyak tentang mereka sebelum mereka datang kepadaku. Sony berkata dengan suara yang dalam, Sebenarnya, aku tidak tahu banyak tentang kedua kekuatan ini, karena mereka jarang muncul di hadapan dunia. Sederhananya, mereka sangat misterius. Berbicara tentang ini, dia melirik Sander Yeh, kamu juga sangat misterius. Sander Yeh tertawa, kakek dan ayahku terlalu rendah hati. Sedangkan bibiku, Sony menjawab, dia juga sangat sederhana. Sander Yeh mengangguk, seluruh keluarga ku cukup rendah hati. Saat ini, Arya di samping tiba-tiba berkata, ayahmu pandai berbohong. Putih mengangguk cepat tanda setuju. Ekspresi Sander Yeh membeku. Arya melanjutkan, ayahmu berkeliling menipu orang. Berbicara tentang ini, dia melirik ke arah Sander Yeh, dibandingkan dengan ayahmu, kamu tampak sedikit lebih jujur. Sander Yeh menyeringai dan tidak berani menjawab. Arya boleh berbicara tentang ayah sesuka hati, tetapi dia tidak berani, karena dia tahu betul Arya meskipun Arya berbicara tentang ayah di depannya, ayah tidak akan merah, tetapi dia tidak bisa melakukannya, karena yang terjadi adalah seorang ayah yang memukuli putranya, dia akan dihajar dengan sia-sia. Tapi, Sander Yeh masih sedikit penasaran, jadi dia bertanya, ayahku pandai menipu orang sebelumnya. Arya mengangguk, ya, dia curang di mana-mana, dan juga meminjam banyak barang dari ku dan putih, mengatakan bahwa putranya akan membayarnya kembali di masa depan. Berbicara tentang ini, dia dan putih memandang Sander Yeh. Sander Yeh.